Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mereview sebuah speaker yang menurut saya sangat-sangat murah sangat-sangat murah harganya cuma 20 ribuan sekitar 20 ribuan dengan menurut saya kualitasnya harusnya dengan kualitas seperti ini harganya di atas di atas itu jadi harganya itu sekitar 24 ribu tidak sampai 30 ribu jadi kita akan unboxing dulu boxnya seperti ini biasa-biasa saja tidak ada yang perlu diperhatikan namun ada yang unik ada yang unik di speaker ini speaker ini dijual dengan dengan judul dengan nama M6 non bluetooth speaker jadi speaker mini M6 non bluetooth artinya speaker ini tidak punya bluetooth dan di kardusnya juga dia tidak punya fitur bluetooth jadi ada hands free gimana hands free kalau tidak ada bluetoothnya jadi tidak ada bluetooth sama sekali hanya ada kartu memori USB, headphone, land-in dan charger ya DC 5V tidak ada sama sekali gambar bluetooth disini seperti speaker-speaker murah lainnya namun saat kita hidupkan dengar langsung bluetooth mode jadi langsung mode bluetooth karena kita belum masukkan apa-apa disini jadi kesimpulannya ini ada bluetooth apa? enggak ya dan di di marketplace pun dia sama sekali tidak mencantumkan bluetooth sebagai fiturnya dan bahkan nama speaker ini sendiri banyak ditulis non bluetooth speaker jadi speaker dengan tanpa bluetooth apabila kita lihat dari luar sepertinya kualitas speaker yang ada di dalamnya ini lumayan bagus dia bukan speaker kertas yang biasa namun kita belum belum tahu pastinya jadi nanti kita buka ya jadi ini sekaligus unboxing review sekaligus apa ya sekaligus teardown ya sekaligus kita bongkar ya untuk tombolnya hanya ada 3 hanya ada 3 tombol seperti ini yaitu tombol mode tombol next dan tombol previous sekaligus ini tombol kalau ditekan lama ini tombol untuk menambah volume dan mengurangi volume seperti pada speaker-speaker biasa untuk belakangnya seperti ini dia ada 5 baut disini terus ada tombol on off ada port charger dengan tipe mini usb mini micro usb ya micro usb terus ini micro sd untuk kartu memory micro sd dan flash disk ini sebagai inputnya ya terus katanya ini ada line in nya kalaupun ada line in nya atau aux itu dia harusnya gabung dengan port charger nya micro usb dan kita akan buka produk ini sini saya sudah ada yang saya buka ya sudah ada buka warna merah jadi setelah saya buka 5 baut ini kita singkirkan dulu jadi hanya ada ini terus dia untuk lekapan lainnya ada kabel sebuah kabel charger namun kita tidak dapat kita tidak dapat batok charger nya kepala charger nya kita tidak dapat adapter charger nya hanya dapat kabel nya worth it lah harga 20 ribu nah ini dia yang kita tunggu tunggu speakernya ini lumayan bagus untuk harga 20 ribu jadi speakernya ini punya lingkaran sekitar kita ganti ke inci dulu sekitar 2 inci sekitar berapa inci nah sekitar 1,8 inci atau kita kita bulatkan 2 inci 2 inci atau atau kurang terus ada baterai disini baterai nya ini kapasitasnya berapa kita buka dulu seperti biasa kemungkinan besar kapasitas baterai nya ini 3,7 volt di lem dan tanpa tulisan sama sekali tanpa tulisan sama sekali tidak ada tulisan apa-apa dia cuma di lem aja disini oke sekarang kita akan lihat mesin nya ya karena kita akan lihat mesin nya saya perbaiki dulu ini bos sekarang akan kita lihat mesin nya jadi mesin nya hanya hanya segini segini kecil banget nah inilah mesin nya kecil sekali kecil sekali sangat-sangat kecil untuk ukuran PCB dari sebuah speaker ya speaker bluetooth jadi kalau dilihat dari ininya dilihat dari scene ini ada antena nya antena on board maka seharusnya oke itu brio ya yang lewat ya brio berroda 2 jadi ini ada ada antena nya jadi seharusnya antena ini menandakan bahwa memang bluetooth nya betul-betul ada dan sini ada sebuah IC program nya ini ada IC amplifier layarnya ada sebuah dioda dan tiga buah tombol tiga buah tombol biasa jadi betul-betul minimalis ya minimalis ininya mesinnya jadi ukurannya kecil dan sangat minimalis speaker ini sudah saya coba saya coba sudah suaranya suaranya itu kayaknya yang lewat itu maaf ya teman-teman ada motor lewat jadi untuk ukuran speaker ini kecil dan menurut saya harganya sangat-sangat murah harganya sekitar 24.000 sudah 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 dapat speaker seperti ini dapat speaker yang lumayan bagus dan ini sudah saya coba hasilnya suaranya itu mantap bagus banget jadi cuman saya belum belum coba untuk kualitas ketahanan baterainya dan untuk jangka panjang saya belum coba nantinya kemungkinan akan saya review lagi setelah pemakaian beberapa saat beberapa bulan ya mungkin saya coba dulu satu bulan untuk putar-putar murotal di rumah atau satu bulan lebih lah satu bulan setengah dan kemudian nanti akan saya review kembali oke sekian video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan saran saya apabila kalian memang suka sama speaker ini pengen beli dan uang kalian terbatas dan uang kalian terbatas maka kalian bisa pakai atau beli speaker ini sebagai pilihan alternatif karena sangat simple sangat praktis sangat praktis jadi kompak ukurannya kompak terus harganya pun murah speaker ini sangat kecil bisa masuk di kantong dan walaupun harganya murah dalamnya enggak murah-murahan banget jadi pcb-nya itu juga kelihatannya enggak seperti pcb- pcb yang tipis banget yang yang kayaknya kayaknya gampang patah gitu enggak sepertinya bagus cuman akan kita buktikan untuk kualitas pemakaiannya jangka panjangnya itu nanti setelah beberapa bulan setelah saya berapa kali cas lowbat cas lagi lowbat lagi kita lihat ketahanan baterainya terus ketahanan portnya yang penting juga ini karena speaker murah biasanya port chargernya ini mudah amrol mudah jebol kecabut dari pcb-nya oke sekian video ini sampai jumpa di video berikutnya insyaallah saya Ronald Rezal terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh m6 nama speaker selamat menikmati Terima kasih.